Belakangan ini, bumi Indonesia memperlihatkan kondisinya yang tidak baik-baik saja. Terlihat dengan sering terjadinya bencana alam di tanah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Tentunya hari ini kita membutuhkan persiapan bencana untuk mengantisipasi. Jika bencana alam terjadi, bagaimana mempersiapkannya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan mengungkap bahwa terjadi sebanyak 267 bencana sepanjang tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Tak hanya bencana, akhir-akhir ini Sulawesi Selatan juga diterpa dampak cuaca buruk. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap bahwa terdapat 14 daerah yang terdampak cuaca buruk peliputi Kabupaten Takalar, Sopeng, Pindrang, Kepelawan Selayar, Jeneponto, Goa, Sidrap, Endrekang, Wajo, Kota Parepare, Pangkep, Boneh, Maros, dan Kota Makassar. Sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, tentunya membutuhkan persiapan, rencana agar bisa mengantisipasi jika terjadi bencana alam di sekitar. Sebelum kejadian bencana, harusnya kita sudah tahu mana daerah yang berbahaya, mana yang kita harus hindari, mana yang memang kita oke-oke saja karena tidak terlalu berbahaya. Nah itu kesiapsiagaan, maka kita selalu mengkampanyekan yang namanya literasi bencana. Nah kalau terjadi bencana, nah inilah tadi, kalau kita tidak siap maka kita bisa jadi korban. Tidak siap di sini secara pengetahuan maupun secara perlengkapan ketika kejadian bencana terjadi. Contoh mungkin yang baru-baru terjadi di bus temp di Luwutara, itu karena mereka tidak tahu bahwa ketika terjadi longsor kecil, sudah ada pergerakan tanah, maka kita tidak boleh melewati jalan itu lagi. Tapi apa yang terjadi? Malah pergi motret, malah pergi syuting daerah tersebut, sehingga longsoran-longsoran kecil tadi itu sebenarnya adalah indikasi bahwa akan terjadi longsor yang lebih besar. Nah kalau mereka tahu, maka mereka pasti akan menghindar. Ya rather than atau malah tinggal ngambil foto dan merekam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terrendam, terperangkap dengan longsoran tadi. Nah inilah yang kami di pusat studi kebencanaan banyak bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana masyarakat lebih paham terkait pada kejadian bencana. Mereka lebih siap bagaimana menghadapi bencana. Makanya penting sekali kita melakukan namanya early warning system atau sistem peringatan dini. Nah ini yang kita harapkan bisa dipahami oleh masyarakat dan kita juga sudah mulai menggunakan teknologi dalam peringatan dini ini. Semua komponen yang ada di alam harus siap siaga ketika berbicara tentang bencana. Karena bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lainnya. Kalau kita berbicara sebelum terjadi bencana yang perlu kita siapkan terlebih dahulu itu tentunya menyiapkan mental kita karena kita tidak tahu kapan bencana itu bisa terjadi dan bencana apa yang mungkin terjadi. Setelah itu kita bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi bencana dengan tidak panik dan sebisa mungkin untuk mencapai titik kumpul yang aman. Selain itu yang terakhir mungkin bisa berkumpul bersama di sebuah titik kumpul yang aman yang nantinya akan mempermudah pada saat proses evakuasi. Sebagai masyarakat yang sadar akan kesiap siagaan bencana, kita harus telah mengetahui berada di daerah mana. Daerah rentan, sedikit rentan, ataukah sangat rentan dengan bencana. Supaya kita bisa siap siaga jika terjadi bencana. Kalau tidak kita sendiri yang akan menjadi korban.